TNI AU TNI AU selaku pelaksana lapangan menerjunkan 22 personil yang terdiri dari dua pilot dan para kru yang bertugas menyemai garam. Dalam sekali terbang, tiap pesawat mengangkut sekitar 800 kg garam dan ditebar di ketinggian sekitar 10.000 kaki. Total 8,8 ton garam telah disebar di titik-titik yang telah ditentukan untuk memodifikasi cuaca. Hasilnya cukup signifikan bahkan memuaskan. Di Jakarta, Jawa Barat hingga Banten, meski turun hujan namun intensitas tidak terlalu tinggi. TNI Angkatan Udara menyiapkan dua pesawat, NC-212 seri 400 dari Kadung Dura 4, Wing 2 Lanut Abdurrahman Saleh di Malang. Dua pesawat ini sudah berada di sini mulai tanggal 25 kemarin dan rencananya akan dilaksanakan kegiatan ini sampai dengan tanggal juga Januari. Kru yang dilibatkan ada 22 orang, jadi mereka setiap terbang terdiri dari 11 orang, ya 2 penerbang dan juga ada 5 orang yang bertugas menyemai garam di sana. Nah, kemudian sejauh ini sesuai yang diharapkan, ya artinya intensitas berkurang sangat banyak, sehingga kita tahu ya di DKI mungkin kita bisa merasakan masih ada hujan tapi intensitasnya tidak terlalu tinggi. Kemudian juga jalur, utamanya jalur jalan tol ya ke wilayah timur juga saat ini bisa dilahui dengan aman lah. Kegiatan ini telah berlangsung sejak 25 Desember dan akan berlangsung hingga 3 Januari mendatang. Dari Jakarta, Pirda Valevi, melaporkan.